Tafkia Gotik, salah satu wanita yang dipilih oleh Vicky. Dan sekarang ini kita akan mencoba berbicara sama Vicky secara langsung, kira-kira seperti apa kronologisnya sampai penangkapan yang kedua, yang kemarin ini. Dan sudah hadir Vicky di sini. Vicky terima kasih sudah hadir. Alhamdulillah, sama-sama. Di Obsessing. Terima kasih ya. Segeran ya? Segera, lebih fresh, sudah happy sekarang. Alhamdulillah semuanya. Oke, gimana rasanya? Yang pasti, anda kata semua masyarakat Indonesia menjadi saya dalam satu hari saja. Peristiwa yang kemarin memang sangat sulit bisa diungkapkan. Tapi Alhamdulillah, kita bisa melalui masa-masa itu. Hal-hal yang dimana pergeseran sikap terjadi di saat kita bebas di alam luar, saat masuk ke dalam penjara, keterbatasan semua mengurung kita. Oke, Vicky. Tapi kalau ngomongin tentang kemarin ini tempat, kalau satu tahun berapa? Satu tahun enam bulan. Satu tahun enam bulan. Itu cukup lama sekali ya. Nah, Vicky sendiri merasa keadilan atau ketidakadilan? Terkadang memang kalau menurut saya sebuah kamoplase bicara tentang keadilan di negeri ini. Semua mempertahankan prioritas bahwa saya adil, saya telah melakukan dengan baik. Namun dalam hal ini, potret kehidupan saya bukan mencari siapa yang menang, siapa yang baik, siapa yang salah. Tapi lebih kepada evaluasi kita bahwa hukum di negara kita itu memang masing-masing punya sudut pandang. Dan kita harus besar hati untuk melihat sisi itu. Oke, setelah ini Vicky bebas, ada komunikasi dengan Safiya lagi atau enggak? Ya, sampai saat ini belum. Belum ada? Ya, belum. Tapi akan ada? Akan ada enggak? Ada niat gitu untuk melakukan komunikasi lagi enggak dengan dia? Manusia kan hidupnya berlingkungan. Ya. Bersosial. Ya, nanti biar retorika waktu yang akan menjawab. Ini kayaknya gue emang gak ngerti sih. Potret kehidupan. Pergeseran apa sih? Pergeseran sikap. Pergeseran sikap. Antara yang dulu. Ini Vicky, please kasih tau aku dong. Kayaknya banyak belajar sama Vicky nih. Sebagai presenter memang harus banyak kosa kata. Kosa kata kan? Kosa perbendaran kata itu harus banyak. Ini ketika kemarin ini Vicky sempat menjadi trending topic di sosial media. Ya, Pat, Instagram atau apapun dari kalimat-kalimat Vicky. Vicky ngerasa tersinggung atau enggak sih? Terkadang begini. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa kita hidup di negara merdeka. Ya, Undang-Undang nomor 9 tahun 98. Kebemasan kemerdekaan. Mengenai pasal kayaknya. Menyampaikan aspirasi di masyarakat umum gitu. Oh, iya, iya, iya. Itulah bukti bahwa kakek nenek moyang kita berjuang sebagai pahlawan memerdekakan kita. Dengan caranya ya kita menyampaikan leluasa dalam berbahasa. Oh, iya, iya. Ya, apapun apabila nanti bahasa itu dijadikan konotasi sebuah cemoan ataupun hiburan. Alhamdulillah mungkin pribadi saya bisa menghibur dengan cara seperti itu. Ataupun bermanfaat untuk penambahan dalam wawasan dan artikulasi ya itu juga bisa dijadikan sebuah prestasi. Apalagi imajinasi, improvisasi, bersulurasi, sasi, semua, lho. Oh, bikinasi. Ya kan? Vicky sih, apa? Vicky Nisasi. Vicky Nisasi, itu semua. Sampai ada fansnya lho. Iya. Iya, apa fansnya? Vicky Nisasi. Vicky Nisasi. Vicky Nisasi, semua yang lagi nonton, ya. Oke, baik. Vicky Nisasi. Salah dukungan, ya. Oke, Vicky sendiri nih, kalau ngomongin tentang kemarin-kemarin ini adanya pernikahan dengan yang lain. Nah, sebenarnya Vicky sendiri, ada istri Vicky sendiri ya, yang melaporkan semua itu. Tapi komunikasi sama istrinya sebelumnya masih komunikasi atau sudah terhadap itu? Baik, karena kan kita punya putra-putri. Putra-putri, jadi... Bangsa ya? Putra-putri hasil hubungan saya sama Rama. Itu juga sudah bisa pernyataan, ada statement pernyataan maaf. Waktu sebelumnya juga bahwa mungkin dengan cara seperti ini, petualangannya sudah berakhir. Yang kemarin mungkin salah karena terlalu... Petualangan cinta? Iya. Dalam arung jeram mahliga kehidupan. Biasanya yang mulai pinter nih, guys. Iya, dong. Itu kayak kita ketika kita menaruh sumber, kita harus tahu bagaimana arahnya. Oke, oke, oke. Gitu ya. Oke, Vicky, ini ada satu pertanyaan dari saya. Ini kemarin ini sempat berseru dengan Mama. Tanya ini sampai melibatkan olahra pengacara. Nanti Vicky jawab ya. Karena kita nanti juga akan menghadirkan Mama juga di sini ya. Untuk pemirsa jalan kemana-mana, kita kembali selayang saat ini bersama Vicky. Si... Nasi. Vicky Nisasi. Vicky Nisasi. Tetap di... Oke, si, si, si. Si. Oke. Baik, terima kasih, Di. Saya bersama-sama lagi sama Vicky dan Mama. Ma, harapan Vicky ini bisa ketemu jodohnya yang seperti apa? Artis lagi, Kak? Janganlah. Kenapa, Mak? Kenapa, Mak? Masih. Bahwa pada pertanyaan jodoh siapa Vicky ini Mama siapa bagaimana? Saya bilang cuma nanti aja jawabannya nanti saat saya menggelar pernikahan di tempat yang sama, di gedung yang sama. Itu aja sih. Kenapa? Kenapa? Kenapa mau di tempat yang sama lagi? Kenapa mau ditempat yang sama lagi? Kenapa nggak trauma? Apa ya? Adalah penilaian sendiri yang menjadi sejarah di situ. Terlepas dari apapun semuanya. Saat orang melihat dari sisi luar, tapi yang merasakan kita sendiri sebagai pelaku sejarah yang tahu kondisi hidup kita. Pelaku sejarah. Pelaku. Itu justru semua para fansnya Vicky ini dari tadi di Twitter juga udah pada rame gitu ya. Iya, iya, iya. Kan Vicky hadir di obsesi. Oke, Vicky. Tapi kan kalau melihat sekarang nih kayaknya Vicky tuh sudah semakin dikenal sama publik, masyarakat gitu. Udah ada tawaran-tawaran belum sih menuju kayak entah main sinetro, main film, atau sudah gimana? Iya, Alhamdulillah sudah semua sih. Jadi kayak, so, apa, dalam waktu dekat ini kita akan membuat single dengan salah satu penyanyi. Really? Di Indonesia dengan konsep lagu Kontroversi Hati. Oh judulnya Kontroversi Hati. Kontroversi Hati, video klip itu akan dibuat dengan seribu wanita bidadari cantik seluruh dunia. Wah, seribu bidadari cantik seluruh dunia. Iya, jadi. Saya lebih salah satunya nggak ya? Masih rahasia. Oh, nggak boleh rahasia. Aku tuh senangnya wawancara mama tuh mama suka ceplas-ceplas kalau sama Vicky. Aduh, kalau kita tanya mama deh. Ya pokoknya ada lah ya. Ada lah ya. Ada. Iya, ada. Ma. Mama tuh suka ceplas-ceplas enak. Masih sanyainya kemampu. Ya, mama aja deh, mama aja deh kalau gitu. Oke. Ma, pesan mama untuk Vicky ini apa sih, Ma? Pesan mama untuk Vicky, jangan lihat wanita itu dari fisiknya. Hmm. Jajaki dulu, lihat dari. Itu aja ya? Itu aja. Oke, baik. Dan lihat dari fisiknya. Saya juga, apa, satu kali saya mau nyampekan yang dalam bahwa pernyataan maaf-maaf saya untuk mama. Karena sebelumnya kita hidup tidak saling ketemu kan. Saya hidup di mana, mama di mana, kita hanya komunikasi. Mama orang yang tidak tahu apa yang saya lakukan di luar. Ya, mungkin dengan wanita-wanita yang sebelumnya, yang membuat mungkin semua keluarga kena sanksi sosial seperti itu. Ya, saya mohon maaf. Jadi, saya pun generasi muda yang perlu dipeluk dan diselamatkan untuk bisa lebih baik. Iya, Pak. Oke, baik. Vicky, mama terima kasih banyak sudah hadir. Ini menyempatkan waktu di Masjatan Jakarta akhirnya. Sampai kesini sampai Vicky naik ojek. Sampai kesini. Sampai kesini. Sampai kesini. Sampai kesini. Terima kasih. Sampai keselam. Sampai selalu, mama ya. Iya. Sampai salam juga buat keluarga. Kita tunggu berarti kontroversi hati jilid 2. Iya. Udah pencuk klipnya nggak? Nggak, emang cepat dibikin nyanyinya. Dan itu tetap usaha ya, omong. Tetap usaha ya. Oke, baiklah pemirsa. Terima kasih juga sudah menyaksikan. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Yes. Tetap di LFETI. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.